Intro Bertempat di Masjid Siti Mariam, Madiun, Jawa Timur Gerakan Umat Islam Bersatu atau GUIP Baik dari kalangan NU, Muhammadiyah, MTA serta Ormas Islam yang lain Menggelar kegiatan sholat subuh berjamaah dan pengajian umum Kegiatan ini digelar dalam rangka memupuk jalinan ukhwah Antar elemen umat Islam Agar tidak mudah dipecah belah dan diadu domba oleh musuh-musuh Islam Indahnya keberagaman, bersatu padu saling menguatkan dalam barisan soft kaum muslimin yang rapat Seperti inilah gambaran yang tepat dalam kegiatan sholat subuh berjamaah Yang digelar oleh GUIP, Gerakan Umat Islam Bersatu Sholat subuh berjamaah diadiri berbagai pihak Baik dari kalangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majlis Tafsir Al-Quran Serta berbagai ormas Islam yang lain Sholat subuh berjamaah berlangsung pada hari Sabtu di Masjid Siti Mariam Jalan Cenderawasi, Nambangan Lor, Kota Madiun, Jawa Timur Seusai sholat subuh, acara dilanjutkan dengan pengajian umum Oleh Ustadz Yunus SIPMPDI, selaku Sekjen GUIP, Jawa Timur Dalam tausyahnya, Ustadz Yunus memberikan penekanan akan pentingnya persatuan umat Islam Agar tidak mudah dipecah belah dan diadu domba oleh musuh-musuh Islam Sementara takmir Masjid Siti Mariam, Deddy Purnomo SHI Merasa bangga dengan adanya kegiatan sholat subuh berjamaah ini Yang berharap kegiatan semacam ini dapat menjadi tanda akan datangnya kejayaan Islam Untuk acara ini harapannya semoga di setiap subuh jamaah seperti ini Jadi banyak yang ikut berjamaah di setiap subuh agar Islam makin berjaya Kontributor Kota Madiun, Jawa Timur, Trihar Moyo melaporkan